Intro Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait badai yang ada di planet Jupiter Yang biasa disebut dengan Great Red Spot Jupiter Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Planet Jupiter merupakan salah satu planet terbesar di tata surya Dan memiliki banyak fakta menarik yang menarik perhatian para peneliti dan pengamat bintang Bahkan, planet ini menjadi sasaran penelitian para ilmuwan selama berabad-abad Dan masih menyimpan banyak misteri yang menarik minat banyak orang Salah satunya yaitu pada yang terjadi di Jupiter Planet gas raksasa di sistem prosesoria Jupiter diprediksi selama lebih dari 100 tahun Mengalami badai besar yang mampu membuat panas atmosfer pada bagian atas planet tersebut Badai besar di Jupiter dinamakan Great Red Spot Telah berlangsung lebih dari satu abad Great Red Spot memiliki ukuran tiga kali lipat dari bumi Badai Great Red Spot Jupiter adalah badai dengan lebar sekitar 16.000 km Yang bergejolat di belahan selatan planet Jupiter Dengan awan berwarna merah tua yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan tinggi Di pusat badai angin relatif tenang Tetapi di tepinya kecepatan angin mencapai 270 hingga 425 mph atau 430 sampai 680 km per jam Itu lebih dari dua kali kecepatan badai terkuat di bumi Yang dapat menghasilkan kecepatan angin hingga 175 mph atau 281 km per jam Menurut Glenn Orton anggota tim misi Juno dan ilmuwan planet jenazah Jet Propulsion Laboratory Badai ini ditahan oleh pita atmosfer yang bergerak ke timur di utaranya Dan pita atmosfer yang bergerak ke barat di selatanya Pita yang berputar-putar itu juga membentuk badai di tempat pertama Dan telah membuat badai terus berputar selama lebih dari satu abad Badai tersebut ternyata bertahan lama Dan Great Red Spot telah ditemukan lebih dulu pada tahun 1665 Oleh astronom Itali Giovanni Domenico Cassini Terima kasih telah menonton!